Yang pertama simpan wajan ke atas kompor Lalu jangan lupa tuangkan minyak jelantah yang sudah sangat kotor ini ke dalam wajan Loh emangnya gak bahaya kalau goreng basreng menggunakan minyak yang sudah sangat kotor Hmm aku rasa sih gak apa-apa ya Lagian juga kalau bahaya yang makan kan bukan aku tapi orang lain Hahaha Sekarang tinggal masukin deh basrengnya Lalu habis itu goreng sampai kering Pak ini sebenarnya kita jualan basreng ada untungnya pak enggak sih Soalnya kok ibu ngerasa kita jualan gak kaya-kaya padahal pesenan juga lumayan banyak Kalau keuntungan sih kayaknya ada ya walaupun gak banyak Cuma ya emang kan bahan-bahan buat bikin basreng itu serba mahal Bakso mentahnya juga kan kita buat dari ikan Udah gitu kita pasti pakai minyaknya yang bagus biar basrengnya gak cepat tengik dan juga sehat Ya emang sih bener ya pak Cuma kalau kayak gitu kapan kita kayanya Bisa-bisa kita gak bakal kaya dong seumur hidup Kalau misalkan jualannya kayak gitu terus Gak apa-apa bu walaupun kita gak kaya Senggaknya berjualan basreng ini kita bisa menyekolahkan anak-anak Kita juga bisa bertahan hidup Ya disyukuri aja dulu bu Tapi kan pak kita juga gak bakal sehat selamanya Kita juga gak bakal muda selamanya Jadi menurut ibu mah sebaiknya kita kumpulin uang dari sekarang Buat masa tua kita Jangan sampai nantinya itu kita menyusahkan anak-anak Caranya gimana bu biar kita bisa ngumpulin uang lebih banyak Ya caranya kita harus mengubah konsep bisnis basreng kita ini pak Apa harganya aja ya kita naikin Kalau harganya yang dinaikin itu gak bakal laris bu Tau sendiri kan orang-orang di desa kita ini mahal dikit pasti pada gak mau Iya juga sih cuma kan gimana ya pak Ibu ngerasa selama ini kita berjualan basreng cuma dapet capeknya aja Gak ada keuntungannya Yaudah lah nanti bapak pikirin lagi improvisasinya gimana Biar usaha dan bisnis basreng kita ini maju dan juga bisa merubah hidup kita Yaudah kalau gitu sekarang kita bungkusin aja basrengnya Nanti pas basrengnya udah dibungkusin biar bapak langsung ke warung-warung aja buat nitip basreng Ya sudah hayu pak ibu lanjut bungkusin dulu ya Huh akhirnya selesai juga capek banget sih ya Dari tadi beres-beresin basreng Dari mulai motongin, ngegorengin, ngebungguin Sekarang bungkusin Nyari duit susahnya kayak gini Giliran aja ngabisinnya Cepet banget perasaan Yaudah lah kalau gitu bapak mau nganter-nganterin basreng dulu ya ke warung-warung Ibu baik-baik di rumah Oh iya jangan lupa bu beli minyak goreng Buat besok kita bikin basreng lagi Soalnya besok bapak mau jualan di sekolah Ya mau gak mau kita harus bikinnya malam ini deh Iya pak aman itu mah Nanti biar ibu aja yang ke warung Sekalian ibu juga pengen jajan Ini udah nih ya Kalau gitu bapak berangkat dulu ya bu Doain hari ini lancar Amin Semangat ya bapak Yaudah deh sekarang aku beres-beresin dulu bekas tadi ngegoreng basreng Aku harus cuci-cuci soalnya Kan nanti malam mau dipakai lagi Jadi harus bersih Permisi pak Jojo Saya ngantar basreng lagi nih pak Gimana basreng kemarin? Banyak yang suka gak pak? Oh iya pak Hamzah Kebetulan basrengnya sudah habis Sebaiknya kalau menurut saya sih Isinya jauh lebih banyakin lagi pak Soalnya orang-orang disini tuh suka Cuma para pelanggan bilang Harganya diturunin pak Kalau buat 5 ribu itu kan Ya kegedean Anak-anak kecil mana bisa Paling anak-anak kan Jajannya cuma 2 ribu doang Oh gitu ya pak Yaudah deh nanti kalau gitu Saya obrolin lagi sama istri buat bikin kemasan Yang 3 ribuan atau 2 ribuan deh Iya pak Hamzah Ya kemarin kan 20 bungkus ya Dikali satunya 4.500 ya dari bapak Berarti saya bayar ke Pak Hamzah itu 90 ribu ya pak Iya pak jadi 90 ribu Ini hari ini saya taruhnya 30 bungkus ya pak Oke Pak Hamzah Saya juga sih Kemarin nyobain 1 bungkus basreng Rasanya enak banget loh Saya aja sampe suka Padahal kan sebenernya saya ini Orangnya jarang suka ngemil Tapi kalau ngemilnya basreng mah Pak Hamzah boleh lah Dibicarakan Hehehe Wah alhamdulillah Kalau Pak Jojo suka mah Sama rasa basreng saya Makasih Pak Jojo ya Makasih juga udah ngizinin saya Untuk nitip basreng saya Di warung Pak Jojo ini Oh tidak usah berterima kasih Pak Hamzah Saya juga kan dapat keuntungan Kita sebagai tetangga harus Saring tolong menolong Hehehe Makasih Pak Jojo Yaudah Saya taruh basreng disini ya 30 bungkus Yaudah Ini uang basreng Pak Hamzah Yang minggu kemarin ya 90 ribu Semoga basreng ini cepat habis Pak Hamzah juga Usahanya semakin maju ya Hehehe Kalau cepat habis kan Saya juga cepat dapat keuntungannya Amin Makasih Pak Jojo Saya pamit dulu ya Pak Jojo Permisi Wah keren banget sih ya Pak Hamzah Dia bisa buat basreng yang kriuk Pedas Gurih Pantus aja orang-orang suka Cuma harganya kemahalan Kalau 5 ribu Di kampung gini mah 2 ribu 3 ribu juga udah mahal Tapi saya gak boleh gitu deh Saya kan gak tau Berapa modal yang sudah dikeluarkan Pak Hamzah Yaudah lah Yang penting dapat keuntungan Masalah harga mahal atau gak Itu urusannya Pak Hamzah Lah Bu Nining mau kemana nih Saya baru aja mau ke rumahnya Bu Nining Oh ini Bu Nuri Saya mau ke warung untuk beli minyak goreng Sekaligus saya juga mau beli gorengan Kan buat ngemil Saya pengen jajan dari tadi Gak ada abang-abang yang jualan lewat ke depan rumah Emangnya Bu Nuri mau ngapain ke rumah saya Oh ini loh Bu Saya mau nanyain ke Pak Hamzah Kenapa Pak Hamzah belum antar-antar lagi Basrengnya Basreng yang dititip di warung saya udah habis Orang-orang pada nanyain mulu Soalnya katanya rasa Basreng kalian itu enak banget Kemarin saya juga sempet mau nyobain Tapi udah kehabisan Jadinya saya belum nyobain deh Loh baru aja suami saya itu pergi dari rumah Buat keliling Anterin Basreng Katanya sih tadi juga mau ke warungnya Ibu Nuri Mungkin sekarang suami saya udah sampe tuh ke warungnya Ibu Oh begitu ya Bu Aduh saya gak tau sih Yaudah kalau begitu saya balik deh Soalnya takut Pak Hamzah kesana Kan saya harus bayar Basrengnya yang minggu kemarin Yaudah saya duluan ya Bu Permisi Wah ternyata pelanggan Basrengku udah banyak Aku sudah tidak perlu memikirkan marketing Sekarang aku harus putar otak Bagaimana caranya Biar aku bisa mendapatkan keuntungan yang banyak Dari Basreng itu Yaudah lah kalau begitu sekarang aku lanjut dulu beli gorengan Abis itu aku baru deh pikirin bagaimana caranya Agar aku bisa mendapatkan keuntungan yang banyak Pak gorengannya udah ada yang mateng belum? Oh iya sudah Tapi sebentar ya Bu Biar lebih garing lagi nih Itu minyak apaan Pak? Oh ini tuh minyak jelantah Bekas gorengan Sayang banget ya Padahal masih bisa dipakai Cuma kalau saya mah jualan gorengan Kelihatan sama orang-orang Pakai minyak bekas gini Wah orang-orang pada komplain Yang mau gak mau harus diganti Kalau saya jualan di dalam rumah kan Gak kelihatan Gak peduli juga Pakai minyak apa Kan lumayan ya Daripada beli minyak mulu Kan keuntungan kita berkurang Loh kok kayak gitu sih Pak? Emangnya gak apa-apa Minyak bekas itu dipakai lagi? Ya gak apa-apa Bu Lagian juga kan Kalaupun emang katanya gak higienis Dan bikin batuk-batuk Yang penting kan gorengannya matang Bu Kalau penasaran Ibu coba aja Ini juga banyak banget Saya bingung mau diapain Hmm Ada benernya juga nih Kang gorengan Kenapa aku gak beli aja nih minyak jelantah? Gak apa-apa udah kotor Kan orang-orang gak bakal ngeliat Waktu aku goreng basrengnya Jadi orang-orang gak bakal tau Kalau aku goreng basrengnya itu Pakai minyak kotor Bu Kok malah bengong Bu Mau berapa Bu gorengannya? Oh iya Saya mau gorengannya 10 ribu aja Oh iya Pak Itu kalau minyak jelantahnya Saya beli gimana? Daripada kebuang gitu aja Kan sayang Loh ibu buat apa beli minyak jelantahnya? Oh ini Pak Suami saya kan kerjanya di bahan-bahan biodesel gitu Jadi minyak jelantah Bapak ini Mau saya pakai Buat bahan bakar biodesel Oh yaudah bayarin aja Bu Lumayan Bu 10 ribu buat beli makan Daripada kebuang gitu aja kan Nah ini uangnya ya Pak 20 ribu Gorengan Bapak 10 ribu Sama ini buat bayar minyak jelantahnya 10 ribu Makasih banyak ya Bu Ya sudah Pak Kalau begitu saya pulang dulu ya Hahaha Lumayan nih Aturan mah aku beli minyaknya 150 ribu Jadi 10 ribu aja Banyak banget lebihannya Wah Aku sih kalau kayak gini bisa cepat kaya Loh Bu Itu Ibu bawa apaan dah Ini loh Pak Ibu itu habis beli minyak Kan tadi Bapak suruh Ibu beli minyak Kok minyaknya kotor begitu Bu? Ya wajar lah Pak Kotor Orang Ibu belinya aja Minyak jelantah bekas gorengan Lumayan Pak Kita bisa ngirit Kan biasanya Kita sehari-hari Mengeluarkan uang 150 ribu Untuk minyak goreng saja Sekarang Ibu hanya harus Mengeluarkan 10 ribu Untuk minyak goreng sebanyak ini Loh Tapi Bu Itu kan pasti dosa Bu Masa mau pakai minyak kotor Nanti rasanya gak enak loh Orang-orang jadi gak mau beli lagi basreng sama kita Ya ampun Pak Bapak ini ada-ada aja deh Basreng itu yang bikin enakan bumbunya Bukan minyaknya Kalaupun kita pakai minyak kotor Orang-orang gak bakal ada yang tahu Cuma kita berdua aja yang tahu Lagian gak apa-apa sih Pak Kapan lagi coba Usaha kita berkembang Kalau misalkan Untungnya cuma sedikit aja Kan kalau kayak gini kita bisa jadi cepat kaya Pak Ada benernya juga sih kata Ibu Tapi nanti kita coba dulu deh Goreng basreng pakai minyak yang udah kotor ini Kalau hasilnya tetap bagus Kita pakai aja minyak kotor setiap hari Iya Pak Yaudah Kalau gitu ayo kita masuk Kita cobain goreng basreng menggunakan minyak kotor Ayo sini Ibu Minyaknya Biar Bapak aja yang bawa Kasian Ibu keberatan Sekarang Mari kita membuat basreng yang super nyenyak dan nikmat Yang pertama simpan wajan ke atas kompor Lalu jangan lupa Tuangkan minyak jelantah yang sudah sangat kotor ini ke dalam wajan Loh emangnya gak bahaya Kalau goreng basreng menggunakan minyak yang sudah sangat kotor Hmm Aku rasa sih gak apa-apa ya Lagian juga Kalau bahaya yang makan kan bukan aku Tapi orang lain Hahaha Sekarang tinggal masukin deh basrengnya Lalu habis itu goreng sampai kering Basreng pedas daun jeruk yang digoreng menggunakan minyak jelanta Sudah siap untuk dijual Nah gimana nih pak Hasil gorengan basreng yang kita goreng menggunakan minyak kotor Bu Hasilnya bagus banget Sampai-sampai gak keliatan nih bu Kalau kita gorengnya pakai minyak kotor Kan Apa ibu bilang Coba aja Kalau dari dulu kita menggunakan cara ini Untuk perjualan basreng Mungkin sekarang kita sudah kaya raya Iya juga ya Bener kata ibu Coba aja dari dulu kita jualannya pakai minyak yang udah jelek ini Pasti kita sekarang udah kaya Uang kita udah gak bisa dihitung saking banyaknya Hahaha Gak apa-apa pak Walaupun sekarang kita telat menyadari Yang penting kan kita tetap melakukan itu Jadi walaupun kayanya tertunda Kita bakal tetap jadi orang kaya pak Hahaha Hahaha Yaudah bu kita istirahat dulu yuk Iya hayu pak Pak Jojo Itu saya taruh dua ukuran ya Ada yang 3000 sama ada yang 5000 Wah pak Hamzah Baik hati sekali ya Mau menuruti kemauan customer Dan menurutkan harga Agar semuanya bisa membeli Udah kewajiban saya pak Sebagai penjual Kita harus mengikuti Apa maunya pelanggan Karena kan pelanggan adalah raja Wah emang pak Hamzah Ini orang yang benar-benar baik Tadi itu bapak naruh berapa ya 30 yang 3000 Yang 5050 biji ya Iya pak Uang yang minggu kemarin berarti 30 dikari 4500 ya pak Jadi 135 ribu pak Oke pak Hamzah Ini uangnya Yaudah Makasih pak Jojo Saya pamit dulu Permisi Eh neng Naya Mau beli apa neng Biasa pak Jojo Saya mau beli basreng Ada kan Ada kok Itu depan kamu tuh Baru dateng loh Yang kecil tuh harganya 3000 Baru Yang besar 5000an Yaudah Naya beli 5 ya Yang besar Ini uangnya 25 ribu Mau di plastikin gak Gak usah pak Gak apa-apa Saya bawanya kayak gini aja Lagian saya juga Mau sambil ngemil di jalan soalnya Abisnya basrengnya enak banget Saya duluan ya pak Webang sih Saya mengakui Basrengnya itu loh Walaupun harganya murah Rasanya enak banget Makanya para pelanggan Pada ketagihan sama basrengnya Wah Gila sih pak Keren banget Keuntungan yang kita dapat sekarang 5 kali lipat Daripada keuntungan yang biasanya kita dapatkan Pokoknya Kita harus mencari cara pak Agar kita menjadi orang kayak ekspres Hmm Tapi gimana ya caranya Kita pake aja bu Minyak yang kita buat goreng basreng Gak apa-apa dipake terus-terusan Setahun kek Gak apa-apa Gak diganti-ganti Yang pentingan kita cuan Wah bener juga ya pak Apa kata bapak Kalau begitu Kita gak usah beli-beli minyak lagi pak Pokoknya Kita harus meraup Keuntungan sebanyak mungkin Soalnya Ibu ini udah gak kuat nih Pengen banget jadi orang kaya Pokoknya Nanti ibu pengen beli emas Pengen beli mobil Apa aja pengen dibeli Oh iya pak Ibu juga pengen beli PCF pokoknya Pengen beli semuanya deh Iya bu Kalau kita udah punya banyak uang Beli apapun yang ibu mau ya Yaudah Kita kan besok harus jualan basreng lagi Sekarang kita tidur ibu Hayu pak Jadi gimana dokter Apa yang sebenarnya terjadi dengan saya Kenapa saya jadi sakit tenggorokan begini Ini gak hilang-hilang Soalnya udah 2 minggu dok Kamu selama ini makan makanan yang gak sehat ya Soalnya tenggorokan kamu Saya periksa itu Kena infeksi dan radang Ini juga udah cukup parah Jika kamu telah memeriksanya Bisa-bisa pita suaramu itu rusak Dan kamu akan menjadi orang bisu Apa dok Separah itu Padahal selama ini Saya suka makan makanan sehat mulu Yang direbus-rebus Ya walaupun cemilan saya basreng sih ya Ya gimana tuh Habisnya basrengnya enak banget Tapi kayaknya gak mungkin deh Kalau basreng itu gak higienis Nah kemungkinan tenggorokan kamu itu sakit terus-menerus Dikarenakan disebabkan minyak yang digunakan untuk menggoreng basreng itu merupakan minyak yang udah tidak layak makan Sebaiknya kamu segeralah labrak orang yang jualannya agar tidak ada korban lagi ke depannya Oh begitu ya dok Yaudah kalau gitu saya mau langsung labrak tuh Pak Jojo Setiap hari saya membeli basreng di warungnya Ternyata basreng itu menggunakan minyak yang tidak layak makan Saya permisi ya dok Hei kamu itu apa-apaan Kenapa dagangan saya kamu hancurin semuanya Pak Jojo Ternyata selama ini kamu bukanlah penjual yang baik Kamu ternyata seorang yang menjual basreng menggunakan minyak kotor yang sudah tidak layak makan Sekarang gara-gara itu saya jadi terkena penyakit tenggorokan Kamu harus tanggung jawab Loh 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 itu kan jualannya Pak Hamzah Saya mah cuma dititipin aja Kalau bawa komplain sana kamu komplain aja ke Pak Hamzah Jangan komplain ke saya Gak jelas banget dateng-dateng marah-marah Dagangan saya rusak semua ini Ayo tanggung jawab Saya gak mau tanggung jawab Udah ah saya melabrak Pak Hamzah dan bunining Mau minta tanggung jawab Penggorokan saya jadi sakit Apaan sih gak jelas banget sih Naya ini Biarin aja tuh dia nanti juga marahin Pak Hamzah Masa iya sih Pak Hamzah gitu Tapi entahlah siapa tau Udah lah bodoh amat Yang penting saya bayarin dulu aja nih dagangannya Ah dasar si Naya gak jelas Tuh kan Pak Apa ibu bilang Kalau kita berjualan menggunakan minyak jelantah Kita jadi bisa kebeli motor keren Ini coba aja Kalau kita jualan jujur terus Pasti kita gak bakal bisa nih Pak Oh ternyata benar Oh ternyata benar Kalian berjualan basreng yang digoreng menggunakan minyak yang sudah tidak layak makan Kalian harus bertanggung jawab Gara-gara kalian saya terkena penyakit tenggorokan Pokoknya saya minta kalian tanggung jawab Di apaan sih lu Naya gak jelas banget Kalian jangan main-mainnya sama saya Saya setiap hari jajan basrengnya Pak Hamja Di warungnya Pak Jojo Dan sekarang saya terkena penyakit tenggorokan Kata dokter sih Ini semua karena minyak yang tidak layak makan Saya akan melaporkan kalian ke polisi Bu dimana ini Bu Bapak takut banget Udah tenang aja Pak Hei Naya Emangnya saya peduli sama penyakit kamu Ayo Pak Sebelum dia melapor ke polisi Kita harus kabur dari sini Iya Bu Iya iya Ayo Hei Bu Nining Pak Hamja tunggu Kalian harus tanggung jawab Oke gak apa-apa Mungkin kalian bisa menghindar dari hukum di dunia Tapi aku yakin Allah pasti akan membalas perbuatan kalian Pak Untung aja Semua uang kita Sudah ibu masukkan ke rekening ibu Jadi kita bisa kabur deh dari sini Kita akan memulai hidup baru di tempat baru Pak Ibu ini emang pinter banget deh Bapak salut sama ibu Bu Bu Ini kok hujannya minyak gini Bu Minyak hitam Gimana Bu ini licin motornya Bu 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 Motornya oleng Bu Pegangan Bu Pak Awas lo Pak Bu motornya hati-hati Pak Ibu takut Pak Bu ini motornya oleng Gak bisa dikendaliin Bu Bu Di depan ada jurang Gimana Bu licin banget Ini gimana jalanannya licin Pak Ibu takut Pak Ibu takut motornya kau makin oleng Ah Tidak Jakub Tidak Tidak Bus